Intro Yes! Masih jalan-jalan Kita ada di Joteng Mojoteng Beriki Tentu di Isang Haji TV Warna Baru Keluarga Jogja Masih bersama dengan CEO Gmedia Pak Budi Yes! Kita masih ngobrol lagi Pak Boleh Kita masih ada segmen yang kayaknya keseruanya luar biasa Tadi Protek Luritnya sudah terpenuhi Masih sudah tersampaikan gitu Kalau kita sekarang berbicara tentang internet Itu lebih cocoknya kita bicara tentang apa? Internet ini Untuk masa-masa sekarang Internet gitu Pasti belajar online ya? Oh langsung dibahas loh Belajar online gitu Dari pandangan Pak Budi Begitu Ini Efektif kah? Belajar online? Oh iya belajar online efektif kah? Enggak 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 Karena saya juga punya anak Betul sekali kan gitu Jadi Udahnya kenapa Pak? Kita gak bisa dapet sentuhan begini Oke Karena Yes 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 Saya juga ngisi acara juga Seminar online gitu ya Ya Ngajakkan orang ketawa Susah banget Susah banget ya? Karena mereka bener-bener fokus Hanya di layar begitu Oke Jadi ya wajah gitu Kita gak Dan Gak bisa ada jeda Oke Bisa kita punya tema 100 kata-kata gitu ya Ehm Kita kalo lagi santai begini kan enak Betul Jadi bisa Bisa jeda-jeda gilu Kalau online gak Jadi on track terus 100% Ya bener sih Bener sih Kalo udah apa namanya Udah namanya meeting Gitu kan meeting bareng-bareng yaudah gitu aja Ya Seperti itu Tapi memang itu yang perlu dilakukan Memang itu yang bisa dilakukan kan sekarang ya kan Tapi kalo dibilang gak efektif Memang tidak efektif Karena sekarang ini tidak ada sentuhan gitu kan ya Oke Kita berbicara tentang kebutuhan sekarang Kebutuhan kita berbicara ke milenial berarti Kebutuhan yang kita-kita begitu Oke Kita milenial Saya tuh lahiran tahun dua ribu setengah Sebelum setengah Iya Saya dengarin mis setengah Apa gak tau aja Oke Untuk hubungan kita-kita nih pak Jadi kita melihat sekarang segmentasi Segmentasi Gmedia itu sebenernya untuk siapa? Sebenernya untuk siapa? Saya ngelain-ngelainnya begitu Ehm Hampir semua market sebenernya Oh gue semua market Oke Kalo sekarang hampir semua market Jadi Government juga Kita banyak pelanggan government Oke Kemudian di hospitality Rumah juga Sama industri-industri UKM dan sebagainya Untuk anak muda sekarang Range Ehm Remaja Gitu Kalo anak muda Kita lebih ngomong ke Pengembangan pelabung digital sebenernya Oke Banyaknya kesana Kalo sekarang Oke Dan memang mereka akhirnya lebih tertarik untuk itu lalu ya? Iya Sekarang lagi memang Ehm Internet itu kan Penyedia aja Iya betul Kasarnya Jalan lah Jalan Betul Jadi tergantung kontennya apa Mereka mau apain gitu kan Sekarang youtuber juga banyak Iya banyak banget Iya kan banyak banget youtuber itu banyak banget Yang mereka butuh itu soalnya Iya betul Sesuatu yang memang jalannya disediakan Mereka mengisinya mau dengan apa gitu Yang penting positif lah Betul Seperti itu Ehm Satu yang menjadi pertanyaan saya nih pak Terkait dengan Gmedia gitu Berapa banyak? Karyawan sih pas Saya mau nanya dulu nih Ini kan Jawa Bali sekarang Karyawannya berapa sih? Hampir 300 300 ya? Yang sering ke tempat saya kalau mati lampu itu loh Hahaha Itu saya kenal pak Hahaha Khususnya bener ya Layar internet itu tidak bisa mati loh Jadi ketika Contoh nih ya Pemadaman listrik seperti itu Begitu Biasanya Gmedia ini salah satu Yang saya amati loh ya begitu kan Ini langsung bener-bener Kerja ekstra cepat Agar tidak mendapat komplain dari Ehm Para customer gitu Salah satunya dengan Menghidupkan jenset Hahaha Ini Ini Jujur nih pak Kalau kita bilang gak ya gitu Di antara Jogja Jogja Area 123 lah seperti itu Yang selalu terkandala dengan mati Listrik itu gimana sih pak? Sebenarnya pak? Kalau dulu sih Bali ya Oh dulu Bali? Oke Cuman kalau sekarang sebenarnya udah hampir semua sih Semuanya? Stabil ya Ya kalau mati listrik sih masih ada Masih ada? Oke Sebenarnya kalau mati listrik sih gak terlalu isu Oke Yang isu itu tegangannya tegangan Yang tegangan gitu Tegangan aja kenapa? Naik turun Wih gak lupa maaf Hahaha Kayak gitu loh Tegangnya naik turun kayak gitu Jadi Kenapa akhirnya Ini menjadi barometer ya gitu Betuk layanan itu Kalau bisa ya tetap Stabil gitu Iya Dan sebenarnya saat ini Boleh dibilang kalau Layanan G-media ini Sangat-sangat Sangat-sangat terandalkan Saatnya mungkin dibilangnya Masih iya gitu ya Iya iya Masih iya Masih iya Masih iya Artinya masih iya seperti itu Jadi tidak akan Tidak banyak orang yang mengkomplain Dengan layanan yang ada gitu Kalau gangguan pasti ada Oke yes Karena Kita gak bisa membahagiakan semua orang Masih Betul 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 Setuju 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 Akhirnya Akhirnya Kita menyempurnakan layanan Makanya tadi di awal Kita merubah dari I jadi S itu yang dingin tadi Akhirnya S Jadi kita Ya bukan Gak dibilang kapital Kapitalis banget sih enggak Oke Tapi Orang kalau datang game-media itu Semua problem dia Solusinya ada di kita Oh iya betul ya Daripada I S nya itu dingin banget Dan datang dingin Marah-marah Sejuk 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 Terutama buat mereka mungkin Sering pilek ya Hahaha Ini jadi masalah ya Sebenarnya ya Ini ada pertanyaannya pak Ini terkait dengan Sesuatu yang viral Yang ingin saya tanyakan begitu Ini adalah Ehm Aplikasi Trackview Trackview Penyada pacar Ini gak ngeri ya Penyada pacar loh pak ini Diam-diam bisa akses Kamera selfie Dan microphone Ini saya jujur ya Jujur ya Belum pernah menggunakan Apa namanya Komunikasi ini Sebenarnya ini berjalannya Seperti apa sih pak Jadi teknisnya lah Saya boleh download ya Hahaha Jangan lah Ini tuh pacarnya ini Ini yang di download itu Pacar cowoknya loh pak Hahaha Kan gak enak banget Gimana ya Dunia cyber ini Emang unik ya pak Iya karena bener Banyak yang gak tau emang Oke 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 Bahkan Apa ya Bahasanya orang Bicara masalah privacy Sebenarnya Sudah kalau kita Sudah terhubung sama internet Gak ada privacy Oh gitu loh Ini satu statement loh Jadi ketika sudah terhubung dengan internet Berarti tidak ada sama sekali privacy gitu Kenapa pak Kok bisa kayak gitu Karena data kita terakses Oh Kebiasaan Oke Bahkan Apalagi kita biasa kalau Tadi olahraga ya Betul Sepedaan Selvi Selvi Kemudian Ada juga personal Record terhadap Exercise nya Misalnya Kita lari Itu kan semuanya di collect sama mereka Oke Kalau sadap menyadap sebenarnya Saya gak mau nyebut lah pokoknya Tapi emang itu bisa terjadi Bisa terjadi ya Sangat-sangat bisa terjadi Sangat bisa terjadi Ini kalau dengan berita viral ini Sebenarnya solusinya terus gimana nih? Ya hati-hati aja Oh hati-hati kan kita? Asal install apps Sembarangan Pilihlah yang sudah Apa namanya Verify Oh iya Betul banget Kalau kita kadang-kadang kamu apa ini? Oh coba deh Apa namanya Download aja gitu kan ya Ya itu kadang-kadang Yang akhirnya membuat kita jadi dirugikan gitu Oh iya Saya kemarin baru aja Kenapa nih? Lalu lama Ada kasus sebenarnya Karena sekarang lagi-sangat lagi rame Foto Foto kita dipakai Yes Betul-betul Nanti WA temen-temennya Atau yang ada dikontak Itu diWA-in Mintain duit Duit betul sekali gitu Tapi barusan kena juga Bapak kena berapa? Bukan kena duitnya Oh duitnya oke Fotonya dipakai Oh dipakai gitu Terus mereka dapat hasil berapa pak? Kalau gak salah kemarin Satu setengah juta weh Oh berarti saya dapat 500 itu Oh gitu Saya dapat 500 itu Saya misalnya kan Ini sebenarnya begini pak Kita berbicara tentang internet Itu berarti boleh dibilang Internet itu antara baik dan jahat Lebih banyak Saya saya Bisa bermata dua Oh oke Bermata dua Tinggal kita mau milih Yang sisi mana Sisi mana begitu ya Untung ya untung Rugi juga rugi Begitu kan ya begitu Ini satu tips dari pak Budi Kalau ingin mendorong sesuatu yang terverified Ini satu Tips berikutnya pak? Ya sama termasuk juga Jangan gampang elo ya Oke Elo di aplikasi Kalau nanti muncul Biasanya minta kontak Akses telepon Yes Akses kamera Akses Semua diakses Jangan gampang Mudah untuk elo 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 Gitu Jadi kadang-kadang itu gak nane pak Enggak dibaca ya Cuma kadang-kadang pinter juga Di aplikasi itu Biasanya kita default Kalau mau tidak itu sebelah kiri kadang-kadang Oh iya 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 Betul 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 Kadang-kadang Tapi dibalik sama dia Jadi artinya kita akhirnya menyetujuin Akhirnya menyetujuin Oke Ini loh Carakan buat kamu nih Yang suka nih Download sesuatu Tolong dibaca lagi Jadi jangan terbiasa Sebelah kanan Itu adalah yang yes Sebelah kiri itu tidak Ternyata itu Di balik Ini menjadi hal yang penting gitu Tips yang kedua itu ya Tips yang ketiga pak Biar lebih aman Ketiga bermain internet Ya selalu lihat review Oh review Kalau download aplikasi Selalu lihat review Karena review itu penting sekarang Apalagi anak-anak muda sekarang Oh iya betul sih Kritis Masih bintang pak Masih bintang Masih bintangnya cuma dua Wah aku gak mau download Gak kasih tipu lah lagi Ini aplikasi apa sih Gitu dia udah gitu kan Tidak mutu Nah udah udah Itu kita baca ya bener sih Review gitu Itu menjadi tips berikutnya Ada lagi pak Itu udah cukup sebenarnya Cukup ya oke Sudah cukup Jadi ya meminimalisir Karena kalau terlalu teknis banget juga nanti malah ini Iya sih Itu beberapa hal Jadi artinya bermain internet silahkan Biar tidak menguntungkan Sementara di bermata dua Menguntungkan dan tidak Nah itu tergantung dari kita sebenarnya Oke Kita sekarang kan lupa Sedikit share Ketika bapak mengakses internet Kan punya video internet nih sekarang Bapak Pertama kali Yang terakses di handphone bapak apa? Nomor satu email Email Ini email Kita tanya ya sama orang yang Bener-bener punya video internet loh Email Kenapa email? Iya tiap hari emang Lebih banyak email daripada WA Oh juga email daripada WA Itu satu email Yang kedua pak Yang kedua Biasanya ada aplikasi internal Oh iya aplikasi internal Oh iya aplikasi internal Oke Namanya YRB gitu ya Komunikasi Yes Oke Kemudian yang ketiga pak? Ya baru ngidupin WA telegram juga Oke Sering YouTube-an? Sering YouTube-an? Dengar musik aja Oh musik Punya channel YouTube? Gak punya Gak punya Kok malah gak punya loh? Kan yang baru jalan ada Kenapa anda malah jadi Pribadi gak ada Oh pribadi gak ada? Kalau game media ada Oh game media ada Oke gitu Tapi serat pribadi gak ada ya? Gak ada Seperti itu Oke Ini menjadi catatan ya Ternyata penyedia internet saja Untuk hal-hal yang sifatnya pribadi malah tidak Ini baru kita tahu begitu Tapi ada juga sebenarnya Tips sedikit lagi terakhir mungkin Tips ya Tips boleh Selalu gunain Dua Autotifikasi yang double Notifikasi? Double autotifikasi Kalau bahasa Sekarang itu two-factor autotifikasi Oh oke 2FA namanya Yes Jadi Dua kali ini Menyulitkan orang lain Untuk ketika Password kita dihack Oh Kalau kita mengganti Sorry Ini saya sedikit ngomong Kalau diganti password tiap saat Oh sorry Per hari gitu Aman kah? Pusing pak Hahaha Saya juga iya ya Itu jujur ya Itu ada beberapa notifikasi Ada dimasuki Itu kan yang dimasuki Apabila itu anda Abaikan kalau tidak Ingeti langkah-langkah Seperti itu ya Iya betul Oke Dan ternyata memang Ya itu tadi orang jati itu banyak kok di luar sana ya Apalagi yang mungkin Pengen mengganggu Pravisi kita dan lain sebagainya Begitu Oke Ini menjadi hal yang cukup Penting Kita sharekan Nanti di akhir Atau di akhir segmen Jangan lupa nih Ada penanya-penanya Yang sudah memberikan pertanyaannya Terima kasih sekali Semoga nanti pertanyaan-pertanyaan bisa terjawab Dan semoga menjadi solusi Seperti yang ditargetkan oleh Gmedia itu Solution 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 Ini menjadi solusi ya Datang ada solusinya Datang ada solusinya Oke Jalan kemana-mana Jalan kemana-mana Pastinya Karena kita pasti terus akan Jalan bareng Ngulik-ngulik bareng Bersama dengan CEO Gmedia Karena kita ada di Joktek Mojo tembriki Sang Haji TV Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa